selamat menikmati 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 dan tenaga kerja. Ketika pemerintah kandung memberikan suatu pelayan yang baik terhadap investor yang masuk jendol, komitmennya apa? Komitmen kepada lingkungan harus memberikan nilai manfaat terhadap lingkungan. Karena ketika investor masuk berinvestasi di suatu daerah, diatur dengan Undang-Undang Sipta Kerja, ini buslu, pasal 11, pasal 90, nomor 11 pasal 90, itulah diatur. Investor berinvestasi di suatu daerah, mendapatkan izin dari Kementerian Investasi, dari berizinan di sana, tiga syaratnya. Pertama, investor berinvestasi di suatu daerah harus mengutapakan tenaga lokal. Sehingga tenaga lokal diutamakan supaya mendapatkan tampangan kerja yang seluas-luasnya. Disitulah akan terjadi mengurangi tenaga kerja yang memang banyak menganggur di daerah, khususnya di Kota Cangguan ini. Nah, disini peran Kading harus menjadi bagian bagaimana mesosilasikan Undang-Undang itu, memperjuangkan Undang-Undang itu, dan tidak semerta-merta, investor, berinvestasi, atau industri, akan melakukan dengan kesadaran sendiri, tanpa memang kita harus bergerak dan berjuang untuk membantu perpentingan tenaga kerja yang banyak yang berguruh di Kota Cangguan. Wah! Ini Kading perananya. Siap, Pak Senaga. Pak Senaga. Baik. Berburu biasa penjelasan, Pak Haji. Jadi, saya baru mentah mencerahkan, sejauh itukah tanggung jawab dan tugas daripada Kading ternyata ya, Pak Haji, ya? Salah satunya menjembatani investor ketika ke daerah, contohnya ke Celegol, supaya terkait tentang perizinannya. Jadi, Kading ada di sana, gitu ya? Siap. Mendampingi. Waduh, luar biasa. Ketika memang dibutuhkan dari investor yang memang investor membutuhkan payangan yang baik. Ya. Kami sudah lakukan itu. Sudah lakukan. Iya, lakukan itu. Karena harus menjaga bagian investor harus nyaman. Terus, ini pertanyaannya terutama industri ini, Pak Haji. Artinya, kalau saya cermati, apakah industri yang ada di Celegol ini wajib menjadi anggota luar biasa Kading? Jadi, seluruh anggota industri yang ada di Celegol itu adalah menjadi anggota luar biasa Kading. Wajib? Harus. Karena undang-undang? Undang-undang. Undang-undang. Anggota luar biasa Kading. Dan industri yang ada ini, semua kita ingatkan, kita surati, supaya menjadi anggota dan jadi anggota Kading. Siap. Jadi, industri yang ada di Celegol ini adalah anggota luar biasa Kading. Anggota Kading. Luar biasa Kading. Maka itu kami harus lindungi, harus layani yang menjadi anggota Kading. Oh, luar biasa. Luar biasa. Sahabat Lugas TV, semakin menarik nih. Karena saya jujur, saya media, jurnalis, baru mengetahui ternyata kabel ibarat ini seksi juga ini, Kading gitu ya kan. Nah, jadi sahabat Lugas TV, saya mau menarik. Artinya, Pak Haji, Kading ini adalah kumpulan para pengusaha ya. Ya. Tadi-tadi, Pak Haji, industri, di luar industri, boleh nggak masuk ke Kading ini, Pak Haji? Selain industri gitu. pengusaha kontraktor atau apa gitu. Saya sampaikan yang kedua, bahwa kontraktor atau pengusaha lokal, kota Cilpon, yang jadi yang kota Kading, yang berkontribusi terhadap kami, kami juga menjalankan amanat undang-undang nomor 11 itu di dalamnya adalah perusahaan besar, PMA atau PMDO yang masuk di kota Cilpon, yang berinvestasi, wajib dalam undang-undang pasal pasal sembilan, wajib berkolaborasi dengan usaha lokal. Wajib di dalam pasal sembilan. Nah, Kading di sini adalah berjuang bagaimana untuk investor yang berinvestasi, punya mentor, perusahaan asing, mempromosikan lokal, itu kami ingatkan. Kami minta untuk mematuhi undang-undang nomor 11 pasal sembilan puluh ini agar berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Karena di dalam undang-undang itu ada diwajibkan, maka tugas kami bagaimana memperjuangkan anggota kami agar mendapatkan kesempatan peluang, perdagangan dan jasa di mana investor, berinvestasi di kota Cilpon itu, menkonnya atau dari onernya harus mengganteng lokal. Karena diwajibkan dengan undang-undang. Itu bukan karena kendak saya, bukan karena saya mentang-mentang orang lokal, tapi ini undang-undang. Suka tidak suka. Menkon-menkon yang ada di kota Cilpon itu adalah diwajibkan untuk mengganteng lokal dengan perusahaan lokal yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang ada di mentor itu sendiri. luar biasa itu. Ini menarik ini Pak Adi. Tadi Pak Adi bilang tadi bahwa industri adalah anggota luar biasa daripada Kadit. Terus kita tidak pungkirin ratusan industri ini ada yang tidak diduga tidak memperhatikan lingkungan. Seperti yang kita liput kemarin dari Duga Cilpon itu, ada salah satu industri ini yang diduga mencemari lingkungan. Artinya Kadit ada di sana sebagai untuk bisa menjembatani. Artinya di luar daripada industri yang ratusan ini apakah ada yang ditemukan hal-hal seperti ini dan apa sanksinya. di luar biasa Wajiban Kadit karena itu anggota luar biasa Kadit karena sudah saya melihat dari video wawancara Lugas TV dengan masyarakat yang terdampak dengan pencemaran diduga dari soal industri yang terdekat adalah singa petani ikan ikannya organ kerugian petani ikan kami sudah tanda tangan surat undangannya saya undang itu di Dede Dover Hall sudah saya tanda tangan tidak cepat karena ini memang tugas kami kan kami mediasi kami ingatkan karena biar bagaimana juga satu industri ini harus memberikan nilai manfaat dan mengejahtera masyarakat selanjutnya ketika ada pengusaha petani ikan ini terjadi suatu kerugian diduga disebabkan pencemaran itu supaya industri punya kepedulian kepedulian terhadap lingkungan petani sekitarnya bahkan dia punya kewajiban untuk membina pengusaha sekitarnya sesuai bagaimana orang sekitar keberadaan industri yang disitu adalah rasa memiliki dan menikmati menikmati atas binaan daripada perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan DUMN yang ada di sekitar masyarakat yang terdampak itu punya kewajiban maka akan ingatkan supaya mempunyai perhatian terhadap pengusaha-usaha yang ada di sekeliling industri itu menarik ini Pak Adi sekarang tentang yang Pak Adi bilang tadi pengangguran di Kota Celegor di waktu kampanye ada rilis ataupun survei mengatakan 25.000 pengangguran di Kota Celegor ditambah di musim pandemik ini dan di PPKN berlanjut artinya ada perusahaan-perusahaan yang berpahka artinya bertambah lagi nih pengangguran di Kota Celegor di angka 25.000 sebagai Kadin sebagai apa upaya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan baik saya Kadin sebagai mitra kembali mitra pemerintah itu dengan berjalan berdasarkan undang-undang bagaimana menangkap peluang-peluang penyakit yang investor yang sudah memasak ini kami Kadin sudah melakukan kami undang subkon-subkon dari owner maupun dari main salah satu saya sampaikan unit 910 di Suralaya yang sedang berjalan sekarang kenapa di sana harus menerima tenaga bekal dari Suralaya lebah bedih puluh merah dan centun bahasanya disampurin dua gitu iya kita kalau Kadin sebagai Kadin luta centun bicara kapasitas tapi tentu ada skala prioritas memang yang terdampak yang diutamakan seperti Suralaya lebah kedip taman sari salira biar bagaimana tetangga kita walaupun beda kabupaten sama-sama terdampak kita pikirkan agar mengutamakan ini Kadin sebenarnya peranannya mereka itu kami sebagai mitra Kadin ada Libas ada PS ada Fokerci ada plural itu Kadin koordinasi komunikasi dengan elemen elemen itu bagaimana peluang-peluang ini harus mengutamakan lokal dan mereka membantu Kadin membantu tugas pemerintah kota-kota dalam wali kota untuk bagaimana mengurangi pengaburan yang semakin bertambah ini peluang yang ada akan maksimalkan semaksimal mungkin dan mereka membantu masyarakat karena ketika satu kelurahan kecamatan pengaburan semakin terkurangi berarti tugas wali kota dan berkota Jutuan itu adalah sukses atas perangkat-perangkat yang ada dan termasuk Kadin sebagai mitra pemerintah kota Jutuan ini tugas kami untuk membantu masyarakat berarti membantu tugas dan fungsi tanggung jawab pemerintah pemerintah kota Jutuan itu sendiri poinnya bagaimana supaya pengangguran bisa bekerja mengurangi angka pengangguran begitu ya Pak Ji terkait proyek itu sebenarnya kami Kadin yang selama ini menjadi opini dan sebenarnya kami diam karena ini strategi ini pertanyaan saya berikutnya jadi jadi gini Pak Ji jadi memang orang mungkin ketidaktahuan apa itu fungsi kadin tadi Pak Ji sudah jelaskan dan saya sendiri baru mengetahui juga nih oh ternyata ada memang tubasnya diatur oleh undang-undang kebetulan proyek 910 kan ada di Kelurahan Suralaya dan Pak Ji adalah tokoh masyarakat di sana jadi opini opini yang milik ini pasti itu ada menjawab itu sejauh ini Pak Ji menjawab seperti apa saya jawab di publik adalah suatu implementasi implementasi saya lakukan tidak ada diskriminasi tidak ada pelikasi semua orang yang memang membutuhkan kerja ketika memang objeknya lagi butuh suponnya metodnya kita akan masukkan walaupun ada mekanisme walaupun mekanisme kita jalankan mekanisme tapi kita akan utamakan orang-orang segitar di sana semuanya bisa kerja dan karena kita bicara masyarakat bukan bicara kelompok kelompok dan faksi-faksi adil dan melayani semua elemen kita tinggal mapping kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan main konsum di sana butuhnya helper kita siapkan helper butuhnya rigor kita siapkan rigor butuhnya skill kita siapkan skill butuhnya welder kita butuhkan welder jadi ada mekanisme yang memang harus kita ikuti kenapa kebutuhan salah satu perusahaan itu kita harus layani sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan dalam perusahaan salah saya Pak Nugas TV ini penting saya sampaikan secepat kilat ketua kadin merespon pemberitaan di media salah satu media lugas dimana terduga ada salah satu industri yang diduga mencemari salah satu petani ikan di lingkungan itu ini saya lihat ini sangat gerak cepat ternyata tidak dilakukan di satu di tempatnya ternyata di tempat kecamatan lain juga kita pantau seperti itu apalagi mungkin kecamatan lain saya rasa ini merata ya Pak Haji ya bukan karena di kecamatan pulau merata ini ya Pak Haji itu sekotas 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 aduh luar biasa Pak Haji mungkin pertanyaan berikutnya Pak Haji terkait konsistemen aja Pak Haji perbincangan kita saat ini kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Ceregon khususnya kepada para industri Kota Ceregon baik kita sebagai kardin Kota Ceregon meminta dan mengajak mengimbau kepada seluruh industri yang ada di Kota Ceregon agar melakukan satu hak dan kewajiban terhadap dikongan yang terjawab nah kondisi pandemi sementas ini ini sangat memperhatinkan sehingga membutuhkan peran adalah dunia industri dunia usaha kalangan industri bekerjasama dengan pemerintah dengan masyarakat baru-membahu bagaimana untuk sama-sama iklim industri supaya pandemi ini cepat berakhir ini tidak lepas dari peran pemerintah dan dunia usaha dalam hal ini industri dan masyarakat umum nah kardin sebagai fasilitator untuk mengajak kepada semua elemen untuk sama-sama kita mempercepat memutus COVID pandemi 19 ini supaya cepat berakhir sehingga kita ikuti prokes yang memang diterapat oleh pemerintah pusat ya sama-sama sadar agar kita tidak mudah tertular dengan COVID virus 19 itu kira-kira harapan kami sehingga masyarakat pasal dan sehat dunia usaha juga industri bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga mampu produksi dengan normal dan mendapatkan untungan yang sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa tanggung jawab terhadap lingkungan agar lingkungan juga menikmati hasil usaha ilusi yang ada di sekitar Mata Jendol saya selalu ikut mencermati monitor kegiatan kita Lugas TV yang selama ini langsung percapakan seperti hari ini saya sebenarnya orang yang mengikut itu maka hari ini kita juga bertemu dengan Lugas TV saya ucapkan selamat Lugas TV saya yakin Lugas TV akan berarti membantu kepentingan masyarakat Kota Cilgon karena sesungguhnya Lugas TV itu adalah bagian daripada wartawannya yang memang sama-sama dengan kita untuk membangun Kota Cilgon baik membangun ekonomi informasi-informasi yang positif untuk kepentingan kemajuan ekonomi Kota Cilgon oh, luar biasa terima kasih Pak Haji Saroji ketua kadin Kota Cilgon di sesi acara Libas tadi juga sedikit nih tadi Pak Haji bilang ada Libas Libas ini apa nih Pak Haji Libas Pak Haji punya program apa nih Pak Haji ya sebelumnya saya apa saya ikut-ikut Pak Haji kami sudah ada Libas di Suralaya jadi kita dulu sebenarnya atau aku yang nyontek kali aku yang nyontek tapi kebetulan yang sama adalah bagaimana Libas ini kan tujuannya untuk melakukan suatu perjuangan terhadap kepentingan orang banyak bagaimana Libas ini bermanfaat untuk orang banyak untuk lingkungan dan berjuang untuk membantu orang-orang memang butuh bantuan jadi kalau saya Pak Haji Libas saya kan lintas bincang-bincang bersama kalau Pak Haji Libas kepanjangan yang Libas ini apa apatin penyakit 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 oke Pak Haji terima kasih jadi di sesi terakhir di acara Libas ada sosok brand kita yaitu Pak Blankon yang akan membuat intisari perbincangan kita saya perselakan ke Pak Blankon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 di mana-mana-mana berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perminta Bang Wabarakatuh Wabarakatuh kali ini dengan anak sumber kita yang saya rasa setelukur ini pasti sudah kenal semua Bapak Haji Sarogi SH Ketua Kadi Cerbong dengan topik kali ini sejauh apa kontribusi dan dukungan Kadi terhadap M.K.Cerbong di sini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah Pertama Slogan Kadin ini mungkin publik banyak yang tidak tahu Tabak Jujur Setia jadi tidak perlu dirambang lagi Yang kedua sebagai mitra strategis pemerintah Dan yang ketiga salah satu tujuannya mensejahterakan masyarakat Industri harus punya kepedulian dengan lingkungan sekitar dan kewajiban memilihnya kata beliau Kadi Cerbong di tengah zona industri dengan ribuan angka pengangguran pastinya bukan alian muda ada perjuangan dan tanggung jawab yang besar dikundang semoga sukses jalan perjuangannya dan menjadi hijau masyarakat sampai jumpa terima kasih Oke Pak Di dari Dugas TV ada memberikan tenang-tenangan kepada Pak Di mohon Pak Di berkenan menerima dari Dugas TV